Banyak ragamnya masalah tak jadi Karena jomah nyimpangnya kasus korupsi Marusak negari mempakai odiri Media investigasi siap mengkritisi Marusak negari mempakai odiri Media investigasi siap mengkritisi Baik, salam investigasi channel TV Marusak investigasi channel TV, kembali lagi investigasi channel TV hadir Dalam liputan khusus yang saat ini sedang berkembang dan lagi hangat-hangat Dan kami pada prinsipnya investigasi channel Tetap mengakomodir para warganet dan netizen Ingin menghadirkan bagaimana peta pesta demokrasi di tahun 2024 Bagaimanapun pesta demokrasi ini, panitia penyelenggara adalah KPU Untuk kali ini kami akan mengundang ketua KPU Kota Padang Riki Eka Putra sebagai ketua KPU Padang Dan kita ingin ngobrol santai lah Sejauh mana persiapan KPU Kota Padang Dalam menyikapin dan akan melaksanakan pesta demokrasi di tahun 2024 Tapi sebelum jauh kita ngobrol dengan beliau Jangan lupa tekan tombol subscribe investigasi Dan berikan komentar Anda di bawah kolom yang telah kami sediakan Langsung saja kita perkenalkan narasumber kita pada kesempatan sore hari ini Beliau adalah ketua KPU Kota Padang Riki Eka Putra Bang selamat sore bang Bang Herman Terima kasih bang Selamat sore KPU Kota Padang Contestan para pemilu pesta demokrasi 2020 Mampu dan dapat memahami dengan sedemikian Sejauh ini bang Bagaimana sih persiapan KPU Kota Padang Dalam akan mengadakan pesta demokrasi tahun 2020 Ya Baik bang Herman Pemirsa subscriber investigasi channel yang berbahagia Selamat sore untuk semua Jadi KPU Kota Padang dalam hal ini berstatus sebagai lembaga penyelenggara pemilu Di tingkat Kota Padang Itu sejak ditetapkan oleh KPU RI Hari dan tanggal pemungutan suara kita jatuh pada 14 Februari 2024 Maka sudah dapat kita perkirakan waktu itu Tahapan itu bisa dihitung paling lambat sudah harus dimulai pada tanggal 14 Juni 2022 Jadi sebagaimana kita ketahui Tahapan pemilu itu kan berlangsung paling lambat Berlangsung paling lambat sudah harus dimulai 20 bulan Sejak hari dan tanggal pemungutan suara yang ditetapkan Jadi ketentuan ini ada normanya di dalam Undang-Undang 7 2017 Tentang pemilihan umum Dan memang KPU RI menyatakan 14 Juni itu kita start Seluruh Indonesia Nah start 14 Juni itu seluruh Indonesia Kemudian secara terjadwal setelah 14 Juni itu KPU Seluruh Indonesia juga memelaksanakan beberapa tahapan penting Tahapan penting yang pertama itu adalah Kendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu Kemudian pembentukan penyelenggara di tingkat kecamatan Penyelenggara di tingkat keurahan Yang ketiga pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih Yang keempat adalah penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi Nah hari ini yang kelima KPU secara nasional itu adalah Menjalankan tahapan penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD untuk pemilu tahun 2024 Nah untuk Kota Padang Proses pengajuan di tanggal 8 ini sudah berlangsung 8 hari Kita startnya ke tanggal 1 Nah nanti akan berakhir di tanggal 14 Sampai tanggal 8 ini belum ada partai politik yang datang Dari informasi yang kita dapatkan Berdasarkan hasil koordinasi dengan seluruh partai politik Paling cepat partai politik itu akan datang nanti di tanggal 10-10 Nah jadi kurun waktu antara tanggal 10 Mei sampai tanggal 14 Mei Insya Allah partai politik ini 18-nya itu akan datang ke kantor KPU Padang Itu sikapnya apa sifatnya daftar caleg sementara itu Bang yang didaftarkan itu Jadi terkait dengan tahapan pencalonan ini Paling tidak ada dua tahapan besar ya Eh tiga tahapan besar Yang pertama itu adalah pengajuan bakal calon oleh partai politik Kemudian tahapan daftar calon sementara Ya DCS Ya DCS Jadi setelah diajukan kepada KPU KPU melakukan verifikasi administrasi Setelah dilakukan verifikasi administrasi KPU itu melakukan pencermatan DCS Nah ditetapkan menjadi DCS Nah baru kemudian dilakukan pencermatan DCT dan ditetapkan menjadi DCT Jadi ada tiga tahapan besar sebenarnya Yang KPU kemudian merincinya kembali sesuai dengan tahapan-tahapan kerja di pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan ini Jadi tiga tahapan utama dalam pencalonan ini kan ada kegiatan-kegiatan yang berlangsung di internal partai politik Ada kegiatan yang berlangsung di KPU Ketepadang Sebagai lembaga penyelenggara pemilu tingkat Ketepadang Nah tapi tahapan pokoknya tiga itu Tiga itu ya Nah itu ya tiga pokok Tiga tahapan itu harus dilahir bang ya Jadi bang kalau kita pun Karena kan publik motanya juga Artinya sejauh ini bang Kita kan terjadi perubahan daftar Dari daftar lima menjadi enam daftar Apa alasan bisa perubahan daftar itu yang begitu Mungkin agak apalah ya Walaupun kursi itu tidak berubah Cuma dapilnya itu berubah Apa yang menjadi pertimbangan bang Dapil itu diperubah setelah apa Ya baik Terkait dengan adanya perubahan daerah pemilihan dan alokasi kursi Untuk pemilu DPRD Kota Padang Berdasarkan peraturan KPU nomor 6 tahun 2023 Peraturan KPU ini kan dibuat oleh KPU RI setelah menjalani beberapa proses Proses yang utama dan yang pertama itu dilakukan oleh KPU di KPU Kabupaten Kota di seluruh Indonesia Mulai dari tahapan penyusunan rancangan Kemudian tahapan sosialisasi rancangan Kemudian tahapan uji publik rancangan Kemudian tahapan pembuatan laporan dari proses uji publik Dan kemudian dikirimkan kepada KPU RI untuk diputuskan Nah proses penetapan rancangan itu KPU Kota Padang memutuskan ada dua rancangan Rancangan yang pertama itu adalah rancangan prioritas Sama dengan rancangan daerah pemilihan yang berlaku di pemilu 2019 yang lalu Itu rancangan yang prioritas Kemudian ada rancangan kedua rancangan alternatif Kita buat rancangan yang memungkinkan berdasarkan ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang 7 2017 Dan ketentuan yang berlaku di dalam peraturan KPU nomor 6 tahun 2022 Tentang penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi Nah jadi kita putuskan ini dan tidak ada rancangan lain selain dua rancangan ini Kalaupun dibuat ada rancangan ketiga Kami berkeyakinan rancangan ketiga ini akan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Yang diatur di dalam peraturan KPU nomor 6 tahun 2022 Nah jadi KPU Padang memutuskan waktu itu kita buat dua rancangan Kita sosialisasikan kepada publik Kemudian kita lakukan uji publik sebanyak tiga kali Setelah dilakukan uji publik Yang namanya forum uji publik itu kan menyerap aspirasi Menyerap saran dan masukan Bukan untuk memutuskan Hasil yang diserap, informasi yang diserap, data yang diserap Masukan dan tanggapan yang diserap oleh KPU Kota Padang dalam proses uji publik itu Kita tuangkan dalam sebuah laporan Kita kirim kepada KPU RI Rancangan prioritas yang lima dapil itu ada plus minusnya Rancangan alternatif yang enam dapil itu juga ada plus minusnya Kemudian KPU RI lah memutuskan Di tanggal 6 Februari 2023 KPU Kota Padang berubah dapilnya Dari informasi yang kita coba cermati Kemudian dari hasil rapat koordinasi Bersama dengan seluruh KPU di seluruh Indonesia Khusus untuk dapil yang mengalami perubahan itu Khusus untuk Kota Padang kita dapatkan informasi terkait dengan Luasnya wilayah Kota Padang untuk dapil tertentu Jadi substansi perubahan dapil ini kan ada empat Substansi perubahan dapil ini ada empat Yang pertama itu jumlahnya berubah Yang kedua itu komposisi kecamatan di dua dapil sebelumnya berubah Yang ketiga alokasi kursi di dua dapil sebelumnya berubah Yang keempat penamaan dapilnya berubah Ada satu dapil yang dalam kecamatan kita itu daya jelajahnya cukup luas Yakni dapil Satu kota Padang Bukan Dapil tiga kota Padang Dapil terdiri dari komposisi kecamatannya di 2019 itu Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Bugangu, dan Kecamatan Bungus Tuluk Kabung Itu daya jelajah dari batas Lubuk Kilangan dengan Kabupaten Solo Dengan batas Bungus Tuluk Kabung dengan Kabupaten Khusus selatan itu kan jauh sekali Calon-calon yang menjadi sosialisasi itu agak berat Karena luas wilayahnya Jadi itu dalam pandangan KPU Padang mungkin KPURI memperhitungkan daya jelajah Walaupun kota tangah itu penduduknya banyak, pemilihnya banyak, daerahnya luas Tapi daya jelajahnya tidak serumit untuk dapil tiga pemilu 2019 yang lalu Itu alasan pertimbangan Jadi untuk mengurangi beban bagi bakal calon nanti Yang akan bertarung di kecamatan-kecamatan yang luas wilayahnya ini cukup panjang Jadi jelas ya, artinya ini banyak juga yang bertanya Kenapa Padang itu terjadi perubahan dapil Mungkin itu bisa yang disampaikan oleh KPURI Kota Padang jelas ya Jadi perubahan pertimbangan dari daya jelajah yang begitu terlalu luas Jadi itu menjadi satu pertimbangan Makanya dapil itu ditambah menjadi anam api Kalau dapil itu bertambah artinya wilayah dapil itu kan mengecil Artinya tidak membutuhkan daya jelajah yang terlalu besar Harapannya begitu Dan situasinya hari ini KPU Kota Padang tidak lagi pada posisi yang akan memperdebatkan kenapa dapil ini berubah Posisi Kota Padang itu sudah pada tahap yang menghitung dampak dari perubahan dapil ini Paling tidak ada tiga pihak terdampak itu Bang Herman Yang pertama itu pemilih Saya beri contoh kalau dulu dapil 2 itu Pauh Kuranji Artinya pemilih di Pauh Kuranji Di pemilu 2024 nanti Calon-calon yang akan dipilihnya itu tidak lagi akan mewakili Pauh Kuranji lagi Betul ya Dapil 2 calon-calon yang akan dipilih hanya mewakili kecamatan Kuranji saja Begitu juga dapil 3 dan dapil 4 Itu pihak terdampak yang pertama Pihak terdampak yang kedua adalah partai politik Partai politik apa contohnya Terkait dengan pemenuhan calon di setiap dapil Yang alokasi kursinya berubah Kalau dulu ada 5 dapil artinya Dulu itu cukup partai politik menyerahkan 5 daftar bakal calon saja Hari ini dengan 6 dapil partai politik harus menyerahkan 6 daftar bakal calon Sepanjang karena kursinya tidak berubah jumlah total kursi di kota Padang Artinya 45 kursi itu dibagi lah menjadi 6 Kalau dalam ketentuannya dapil 1 itu 10 Dapil 2 itu 7 Dapil 3 itu 6 Dapil 4 itu 7 Dapil 5 itu 7 Dan dapil 6 itu ada 8 kursi Total tetap 45 kursi Yang terdampak terakhir Bang Herman Yang terdampak terakhir itu adalah penyelenggara pemilu Nah ini juga KPU sedang konsen sekarang Kita sudah identifikasi akan ada beberapa teknis pekerjaan terdampak dengan perubahan dapil ini Nah saya beri contoh kalau dulu ada 5 dapil Artinya untuk pemilu DPRD Kota Padang KPU itu hanya akan menyiapkan 5 surat suara Desainnya Kalau surat suara pemilu presiden DPR RI kan KPU RI DPD RI kan KPU RI yang siapkan Desainnya Tapi DPRD Provinsi KPU Provinsi yang siapkan Tapi untuk DPRD Kota Padang karena ada 6 dapil Karena ada 6 dapil artinya KPU Padang harus siapkan 6 desain Itu yang pertama Kemudian yang kedua KPU Padang juga perlu siapkan 6 formulir desainnya Kalau dulu formulir hasil itu yang kita kenal dengan C hasil Di setiap TPS itu untuk pemilu DPRD Kota Padang itu hanya ada 5 Hari ini karena ada 6 dapil kita harus siapkan 6 desain Nah begitu juga dengan logistik dan alat kelengkapan TPS lainnya Itu disesuaikan dengan perubahan dapil ini Nah jadi kita sudah hitung dan konsen KPU Padang hari ini adalah Bagaimana agar perubahan dapil ini tidak berdampak buruk kepada pihak tiga ini Kepada pemilih, kepada partai politik dan kemudian kepada penyelenggara sendiri Jadi pemilu itu tetap kita bisa selenggarakan dengan jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia Walaupun dapilnya berubah Itu dia Dapilnya berubah, tapi kursi tetap Oke Bang, ini cukup menarik ya Artinya begitu lah, KPU Mendesain Artinya supaya, ya sebenarnya Kalau dari kacamata kita itu lebih saat ini memudahkan para caleg-caleg itu untuk bersuasensi Karena dengan perubahan dapil ini kan makin ruangnya makin sempit Dairan tidak begitu jauh, harus kalau misalnya perubahan dapil tiga itu harus dibagi lagi kan Harus kalau dulu dapil tiga itu harus kebungu Sebagaimana, apakan sosialasi sekarang Artinya dipermudah lagi Artinya Bang, dalam tinjauan ini Bang, artinya KPU Kota Padang ini kan sudah melakukan pengajian Pengajian ulang, artinya agak kira-kira ini mampu memberikan satu perobosan berbaru Dan ini artinya kan untuk menguntungkan juga para caleg ini Artinya, maksudnya gini, para caleg itu dimudahkan dengan lukian nerja KPU ini Iya, harapannya begitu Harapannya seperti itu Harapannya begitu Ya, dengan mengecilnya beberapa daerah pemilihan Artinya, bakal calon yang nanti akan dicalonkan di daerah pemilihan itu Tentu tidak akan merasa repot lagi seperti pemilu 2019 Jadi, untuk dapil tiga yang berubah ini Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Bungus Tuluk Kabung Yang repot itu bukan hanya calon yang berasal dari Lubuk Kilangan Untuk berkampanye ke Bungus Tuluk Kabung Sebaliknya juga begitu Calon dari Bungus Tuluk Kabung yang domisilinya di Bungus Tuluk Kabung Itu juga kesulitan untuk berkampanye di Kecamatan Lubuk Kilangan Karena jauh Nah, dengan mengecilnya dapil ini Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk warga Kota Padang Terutama yang wilayah domisilinya terdampak dengan perubahan dapil ini Nah, itu salah satu contoh Bang, apa? Pemilih berapa? Berdasarkan daftar pemilih sementara Yang sudah kita tetapkan di dalam rapat keno terbuka Bulan lalu itu Kota Padang sebanyak 667.775 orang 667.775 orang pemilik Itu tersebar di 2.683 TPS Mohon doa Bang Hermann Pemilihnya lancar, sukses Lancar, sukses Investigasi juga sukses Apa Bang? Ini menarik ya Artinya, jadi kan Kota Padang itu kan sebagai penyelenggara Untuk anggota DPR RI, Kota Padang Kalau untuk caleg provinsi, DPR RI, DPD, dan RIPPRES itu kan untuk pusat itu Bang Artinya kan dalam ini kan turut serta Menkisahkan apa yang menjadi pesta demokrasi yang akan dilakukan oleh KT Kalau boleh bang Bang Kota Padang masuk zona berapa nih Bang? Kota Padang masuk zona berapa kalau untuk provinsi dan DPR RI Jadi ini pembagian dapil untuk pemilu DPRD provinsi dan pemilu DPR RI ya? Oke, tadi kita membahas Kota Padang ini untuk pemilu DPRD Kota Padang dibagi menjadi 6 dapil 6 dapil Clear ya? Clear ya Kemudian untuk pemilu DPRD provinsi yang surat-suaranya berbeda Berbeda ya Itu Kota Padang merupakan bagian dari dapil 1 Dapil 1, pemilu DPRD provinsi Sumatera Barat Nah jumlah kursinya berapa? 10 Jadi ada 18 partai politik yang nanti akan mencalonkan masing-masing partai politik itu 10 orang untuk mewakili Kota Padang Jadi nanti pemilih di dalam surat suara untuk pemilu DPRD provinsi di Kota Padang itu Surat suaranya akan berisi 180 orang bakal calon Kalau sekarang namanya masih bakal calon Nanti setelah ditetapkan menjadi DCT dia menjadi calon lagi 180 orang calon yang nanti bisa dipilih oleh warga Kota Padang Untuk mewakili Kota Padang Dapil 1 Ya Dapil 1 Kota Padang Kemudian untuk pemilu DPRD surat suaranya juga berbeda Eh DPRD Surat suaranya juga berbeda Kota Padang itu bagian dari Dapil 1 DPRD Terdiri dari 11 kabupaten kota Kursinya ada berapa? Ada 8 Ada 8 8 Nah 8 itulah nanti kalau masing-masing partai politik itu memenuhi alokasi kursi ini ya berarti ada berapa itu? Berarti 8 Kurang 36 Kurang 36 Kurang 36 Ya Jadi Itulah nanti yang akan dipilih oleh pemilih yang ada di Kota Padang 8 kali 18 partai politik yang akan mewakili DPRD DPRDRI Untuk di sumber 1 Bang ya Ya Sumat-sumat pemilu DPRDRI Dapil Dapil Sumber 1 Karena kan dibagi 2 Dapil ya Sumber 1 dan Sumber 2 Jadi tetap aktif juga Bang Artinya tetap menyediakan juga Bang ya Karena bukan apa-apa Bang KPU Kota Padang Yang namanya KPU tingkat 2 tentu dia harus membantu juga kan Kinerja KPU dari KPU Pusat KPU Sumat Oh iya wajib Karena semuanya itu kan berangkatnya dari tingkat 2 KPU dari Kepupaten Kota Kota Suara itu kan nanti kita serahkan ke sana Apalagi sifat kelembagaan KPU itu adalah nasional Jadi hubungan antara KPU RI dengan KPU di Provinsi dan Kepupaten Kota itu adalah hirafi Satu kebijakannya Apa yang dibolehkan berdasarkan peraturan KPU Keputusan KPU itu akan dibolehkan oleh KPU di Provinsi dan KPU di seluruh Kepupaten Kota Begitu juga sebaliknya Artinya ini kan Karena berkait dengan regulasi Regulasi banget Top down deh Bang Regulasi yang di KPU Pusat dengan apa regulasi yang digunakan oleh KPU daerah Wampu Provinsi itu sama sama-sama sama-sama sama berlaku apa yang menjadi ketetapan di dalam menganggap dari dari KPU saat provinsi yang beda sama-sama kira-kira dalam menyikapi kita juga menyikapi demokrasi apa sih bang harapan terhadap para masyarakat yang pertama KPU tentu berharap kepada warga Kota Padang khususnya KPU Kota Padang berharap seluruh warga Kota Padang itu sudah mengetahui hari dan tanggal kemungutan suara bahwa KPU RI sudah memutuskan hari dan tanggal kemungutan suara kita itu jatuh pada hari Rabu 14 Februari 2024 itu yang pertama yang kedua harapan KPU Kota Padang bahwa seluruh warga Kota Padang yang memenuhi syarat sebagai pemilih datang ke TPS pada hari Rabu 14 Februari 2024 ini nah yang ketiga harapan KPU Kota Padang juga agar warga Kota Padang yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih ini mempelajari seluruh calon yang nanti ditetapkan sebagai bagian dari daftar calon tetap untuk setiap jenjang pemilu jadi calon-calon yang ditetapkan dalam DCT pemilu DPR RI yang jumlahnya ada 8 orang untuk setiap partai politik paling banyak kemudian calon-calon yang ditetapkan dalam DCT pemilu DPRD Provinsi yang jumlahnya 10 paling banyak dicalonkan oleh seluruh partai politik kemudian calon-calon yang didaftarkan oleh partai politik tingkat Kota Padang yang jumlahnya sebanyak 45 orang agar dipelajari oleh warga Kota Padang yang memenuhi syarat sebagai pemilih kemudian agar juga bisa menentukan sikapnya di TPS itu tidak lagi bimu jadi bismillah datang ke TPS terima sampaikan data kepada petugas di TPS kemudian menunggu antrian diberikan surat suara masuk ke bilik suara tinggal coblos saja lagi kenali calegnya ya kenali calegnya sebelum datang ke TPS karena kalau mengenali caleg di dalam TPS antriannya panjang dan itu bisa menimbulkan masalah-masalah baru untuk penyelenggaran pemilu di seluruh TPS kita harapannya begitu jadi proses pengenalan calon ini sudah ada sebelum pemilih datang ke seluruh TPS kapan rencana bang? DPT, DCT di tetap? kalau jadwal penetapan DCT itu awal November 2023 awal November bang? ya, awal November 2023 jadi mulai dari sekarang proses pencalonan ini akan melewati beberapa fase tadi tahapan tadi kalau sekarang kan masih masa pengajuan bakal calon oleh partai politik pusat 1 milu setelah ini ada verifikasi administrasi oleh KPU setelah verifikasi administrasi ada pencermatan eh, ada penyampaian hasil verifikasi administrasi kepada partai politik untuk partai politik pelajari dan kemudian melengkapi berkas-berkas yang dinyatakan belum memenuhi syarat melakukan perbaikan-perbaikan diajukan kembali kepada KPU untuk dilakukan verifikasi perbaikan setelah verifikasi perbaikan itu ada pencermatan daftar calon sementara setelah pencermatan daftar calon sementara ini akan ada yang namanya penetapan daftar calon sementara begitu juga sampai DPT nanti di awal November 2023 ini rentan jarang begitu jauh apa kira-kira artinya nih cara apa bang itu kan yang keputusan ini kan tidak menguntungkan para calik ketahannya itu bang kalau November yang bakal di umumkan itu bang bagaimana itu bang karena kalau November itu kan bagaimana calik-calik baru ini melakukan sosialisasi secara masyarakat KPU Kota Padang tidak hanya melaksanakan prosedur dan mekanisme yang disyaratkan di dalam undang-undang dan peraturan KPU tapi juga harus melaksanakan jadwal tahapan yang sudah diputuskan oleh KPU di dalam peraturan KPU dan penomong teknis jadwalnya begitu artinya apa artinya KPU RI tentu sudah menghitung segala sesuatunya KPU RI tentu juga sudah mendengarkan aspirasi dari pemangku kepentingan pemilu yang ada di pusat terkait dengan penentuan jadwal ini bahwa ada pandangan terhadap keputusan ini tentu itu di luar kuasa KPU Kota Padang untuk menilai apakah pandangan ini benar atau keliru ya posisi KPU Kota Padang itu adalah melaksanakan jadwal melaksanakan prosedur dan mekanisme yang sudah ditetapkan dan diputuskan oleh KPU RI itu dia karena apa menjadi keputusan KPU pusat itu akan diikut oleh KPU di daerah top-down ya Bang Herman tahu itu oke Bang terima kasih Bang oke Bang Rigi sekali berikan sekali lagi closing statement untuk masyarakat Kota Padang bang Rigi sudah sama-sama kita sukseskan ya pemilu tahun 2024 agar kiranya pemilu berjalan namai, aktif dan aman silahkan bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga Kota Padang yang berbahagia izinkan saya atas nama KPU Kota Padang mengajak Bapak Ibu semua yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilik untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan tahapan pemilu yang hari pemungutan dan penghitungan suaranya ini sudah ditetapkan pada hari Rabu 14 Februari 2024 nanti jangan lupa kenali calon-calon yang akan mengisi surat suara yang Bapak Ibu dapatkan di TPS nanti kemudian pastikan pilihan Bapak Ibu sudah ada sebelum melangkah ke TPS di hari pemungutan dan penghitungan suara itu selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke terima kasih atas bincang-bincangnya sore ini di Indis 3G channel baik perusaha Indis 3G channel dengan ketua KPU Kota Padang Abang Dha Riki Eka Putri yang begitu memberikan pemaharan kepada pesan publik bahwa sana dengan tegas menyampaikan harus mengikuti PESA Demokrati tahun 2024 pemiluan akan dilaksanakan pada 14 Februari tahun 2024 saya Herman Jetar dan reporter dan kameramen kami Aldo Palazio melaporkan dari kantor KPU Kota Padang kita berjumpa lain di lain kesempatan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa dan salam investigasi channel TV sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax